Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dulu atau kecerdasan buatan. Taukah Anda tentang sejarah dan perkembangan robot? Berikut ini adalah ulasannya. Ketika para pencipta robot pertama kali mencoba meniru manusia dan hewan, mereka menemukan bahwa hal tersebut sangatlah sulit, membutuhkan tenaga penghitungan yang jauh lebih banyak dari yang tersedia pada masa itu. Jadi, penekanan perkembangan diubah ke bidang riset lainnya. Ide robot bukanlah hal yang baru. Cukup lama manusia memimpikannya adanya mekanik pintar yang dapat menggantikan tugas manusia. Penemuan mainan dan peralatan otomatis yang kemudian menginspirasi robot dalam bentuk gambar, cerita dan film, menjadi awal dimulainya perkembangannya. Banyak kemudian film menggambarkan robot sebagai alat yang tidak bersahabat, atau sebagai mesin perusak yang berlawanan dengan arti robot atau robota dalam bahasa cek yang berarti pekerja paksa. Tahun 1941, barulah istilah Robotics, digunakan dalam teknologi robot oleh penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov. Dia juga memprediksi akan munculnya robot-robot industri canggih di masa datang. Jika kita lihat hari ini, maka apa yang dibayangkan olehnya terbukti di mana butuh pesatnya perkembangan robot-robot industri saat ini. General Motor pertama kali menggunakan robot untuk pawik otomotifnya. Robot industri kemudian berkembang, dan mulai banyak digunakan tahun 1980 oleh perusahaan selain otomatif, di mana perkembangan elektronik dan komputer membuat robot modern lahir. Bentuk robot seperti manusia tidak lagi diperhatikan, meski perkembangan robot android atau humanoid tetap berlangsung dan mengalami penyempurnaan. Kini, robot adalah pekerja industri atau berupa tangan dan lengan yang dikontrol oleh komputer, dan dapat dirubah fungsinya dengan mengedit program robot. Bentuk robot industri ini lebih dikenal sekarang dibanding robot menyerupai manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.